Intro Bayi mungil jenis kelamin perempuan ini ditemukan warga tergeletak di kursi halaman rumah warga Blok Tikungan, Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kaupaten Indramayu, Kamis pagi. Warga pun langsung mengevakuasi bayi ke puskesmas guna mendapatkan perawatan. Penemuan bayi ini bermula saat sejumlah warga yang sedang menunggu bus. Pertentu di halaman rumah warga pada Rabu malam kemarin. Namun di tengah rintikan hujan, warga mendengar adanya tangisan bayi. Benar saja setelah warga mencari, terdapat bayi tergeletak di kursi halaman rumah warga hanya diselimuti kain. Saat ditemukan, bayi pun tampak masih segar. Seperti baru lahir dan masih terdapat tali pusar. Jam 9.00, warga itu lagi nunggu anaknya. Setelah tiba-tiba ada suara bayi, sedangkan, eh apa lah. Pasan berlintik-lintik hujan. Di kursi, Pak? Ya, di kursi ini. Itu ada selimut atau apanya ada, Pak? Tidak ada selimut. Tidak ada kain saja. Ya, masih bawa bayi itu. Tidak ada. Kondisinya apa bayi? Kira-kira usia atau sudah lama atau baru lahir? Paling hitungan jam. Lahir. Berarti masih segar. Masih segar. Hingga saat ini, bayi tersebut masih dalam penanganan dan perawatan unsur Forkop Bincen Karangampel. Sudah diresmati, RCTV Indra Mayu. Terima kasih telah menonton!